Abang kan sangat cinta sama kau. Baiklah bang, aku lanjutkanlah perjalananku dulu. Sampai ketemu ya bang. Udah, kamu jalan. Hati-hati kalau di jalan. Ayo, enak. Meskitalah beberapa kali mendapat teguran, Yuan dan Pungki malah tampak semakin akrab. Apalagi setelah Yuan tinggal sendirian di puskesmas. Aku takut sendirian di sini. Aku takut. Baiklah, abang tengahnya. Ngomong-ngomong, kau sudah bunyi kan? Abang ini bagaimana? Bukankah dengar-dengar abang sudah punya istri dan anak? Iya, abang memang sudah punya istri. Abang juga sudah punya anak. Tapi hidup abang sudah seperti budak. Istri, abang sudah tak mau balik lagi sama abang. Kalau kau bagaimana? Sama abang. Aku sudah cerai. Suamiku suka mukul. Anak-anak aku pun ikut dia. Kamu yang sahabat ya. Masuk kita sama. Tunggu sebentar ya. Takah. Seperti. Hari-anak. Hari-anak. Dia pun cerita bagaimana kau bisa seperti itu, aku bilang gitu, dia pun seperti itu juga. Jadi, kayak jumpa, istilahnya nasib kami gitu lah. Jadi, dasar itulah kami jadikan jelinga dan hubungan. Dek, cepetanlah Siki, nanti terlambat pula kita. Iya Bang, tunggulah sebentar. Wah, mau kemana ini Bu Bidan? Kok diantar Pak Sekdes terus nih? Aku kan aparat desa di sini, Bu. Jadi, sudah sewajarnya kalau aku yang mengantarkan Ibu Bidan kita ini. Ya sudah, Bu, ya. Sebaiknya kami pergi dulu. Ya, jadi aku tengok kemarin, baik juga si kawan ini. Mau nantar Bidan begitu jauhnya, 10 jam, jualan berliku-liku naik gunung. Ya, hampir setiap bulan loh Mas, yang si pelaku ini yang nantar. Jadi, makanya selama ini pun enggak ada langsung curiga orang punya. Udah akrabnya dia kan. Masuk. Permisi, Pak. Silahkan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Kedekatan Yuan dan Pongki semakin lama semakin menimbulkan keresahan warga. Biasa. Ini gaji kamu. Ah, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oh ya, apakah benar kamu itu berpacaran sama Bidan yang ada di kampung ini? Ah, memangnya kenapa ya, Pak? Begini, semua warga sudah pada tahu bahwa kamu itu pacaran dengan Bidan yang ada di desa ini. Eh, maksud Bapak ini bagaimana? Daripada kamu merasakan warga di sini. Apalagi kamu ini aparat desa. Lebih baik kerjasama kita sampai di sini saja. Akhir tahun 2012, Yuan pulang ke kampung halamannya di Asahan untuk merayakan tahun baru. Searah namun beda tujuan dengan Yuan, Pongki berencana menyelesaikan masalahnya dengan istri. Iya, dek. Abang enggak bakalan lupa sama janji abang. Abang kan sangat cinta sama kau. Baiklah, Bang. Aku lanjutkanlah perjalananku dulu. Sampai ketemu ya, Bang. Udah, kamu di jalan. Hati-hati kalau di jalan. Ayo, Nek. Salam sama keluarga kau ya. Dia memang usulkan supaya usul cerahkan istri saya. Haruslah suratnya kalau begitu. Aku udah, udah keluarnya surat cerahku katanya. Haruslah surat cerahnya itu. Mak tua. Aku pulang, Mak. Eh, Mak. Apa kabar kau? Lama kali kita jumpa. Aku baik, Mak. Eh, Mak. Kau dapat salam dari Makku di kampung. Oh, iya, iya, iya. Eh, ada apa kau kemari? Aku kemari mau minta tolong sama Mak. Mak tua akan tahu sendiri kalau aku ini sudah lama berpisah dengan istriku. Jadi aku ingin bercerai sajalah sama dia, Mak. Eh, kenapa lupanya? Tak sanggup, Pak Kuma. Aku ingin pisah sajalah sama istriku, Mak. Begini, maksud kedatangan kami kemari mau meneruskan niat si Pongki. Seperti kalian tahu, si Pongki dengan istrinya itu kan sudah lama pisah. Nah, jadi si Pongki ingin kejelasan begitu. Oh, begitu. Bu, coba kau panggil anak kita. Nak, keluarlah kau, Nak. Ada suami kau di sini. Mau apa, Kak Kumaria? Mau minta cerai? Hah? Dek, tenanglah dulu. Duduklah dulu. Kita bicara baik-baik. Adek sendiri kan sudah tahu kita ini sudah berpisah sejak lama. Alah, alasan kau saja kan? Kau punya pacar kan di sana? Ngaku kau sama aku. Itu nggak benar, Dek. Nggak benar itu. Sumpah abang nggak punya pacar. Kau bohong. Orang kampung di sini semua sudah beritahu kau punya pacar. Aku mau kau keluar dari sini. Aku tak mau lihat luka kau lagi. Pergi. Terima kasih. 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 Terima kasih.